Dari Jalan Durian Nomor 1 Indi, Anda mendengarkan RRI Pro 1 Indi, Kanal Informasi dan Inspirasi. Bagaimana implementasinya pengawalan terhadap larangan impor baju bekas di Flores? Baik, sebelumnya kami sampaikan terima kasih atas ke pretisematannya. Kemudian yang kedua, saya menyampa terlebih dulu kepada seluruh pemirsa ataupun pendengar RRIND Selamat pagi, salam sejahtera, dan selamat berpuasa bagi yang menjalankannya Baik, Pak Fai BSUK salah satu instansi vertikal di bawah Kementerian Keuangan Tentunya selain memiliki fungsi sebagai revenue collector BSUK juga memiliki fungsi sebagai community protector Dalam rangka fungsinya sebagai community protector BSUK senantiasa menjaga dan menguasi perbatasan Indonesia Dari masuknya barang-barang yang dilarang Yang dapat membahayakan kesehatan bagi masyarakat Termasuk importasi bagian besar, bagian bekas Sebelum saya menjawab terkait dengan importasi bagian bekas Saya ingin menyampaikan terlebih dulu terkait dengan filosofi kepapian secara umum Yang nantinya ini akan ada kaitannya dengan importasi bagian bekas Tentunya dilihat dari keadaan geografis Negara Indonesia merupakan negara kepulauan Dan memiliki wilayah yang sangat luas Dengan bibir pantai terpanjang kedua di dunia Oleh karenanya, maka tidak mungkin Untuk menempatkan pejabat biaya dan juga Di sepanjang pantai Untuk menjaga agar semua barang yang dimasukkan ke Atau diteruarkan dari Indonesia Memenuhi kepentuan yang telah ditentukan Oleh karena itu Untuk pemenuhan kewajiban bagian Hanya dapat dilakukan di kantor bagian Dengan demikian Pengawasannya akan Lebih mudah untuk dilakukan Sebab tempat untuk memenuhi kewajiban bagiannya Telah dibatasi Dengan penunjukan kantor bagian Yang disesuaikan dengan kebutuhan pergantian Nah, prinsipnya Untuk menyelesaikan kewajiban bagian Telah ditentukan pelabuhan-pelabuhan tertentu Dan di tempat tersebut Ditetapkan sebagai kawasan bagian Apabila ada pembongan Barang impor di luar kawasan bagian Maka harus mendapat izin terlebih jauh dulu Oke, berarti kalau di Flores ada Pak ya Untuk wilayah Pabean ini Tidak ada Tidak ada kalau di wilayah Flores dan Limbata Wilayah Bia Jukil, Labian Bajul Oleh karena Apabila terdapat orang Yang membawa dan membongkar Barang impor Di luar kawasan Pabean Tanpa memiliki izin dari Bia Jukil Jadi orang tersebut telah Melakukan kegiatan Yang kami sebut sebagai penyelundupan Dan tentunya itu melanggar penuntuan kepabean Untuk mengawasi kegiatan penyelundupan tersebut Bia Jukil tentunya Punya beberapa kegiatan Di antaranya Patroni laut yang sifatnya reguler Atau pun situasional Dan selalu melakukan koordinasi Dengan instansi teknis terkait Baik kepolisian, TNI, KSOB Maupun intensi lain terkait Lainnya Kemudian Terkait dengan Baju bekas impor Bahwa Baju bekas Yang masuk ke Indonesia Merupakan Kategori penyelundupan Salah satu modus Terbesarnya adalah Baju bekas tersebut Dimasukkan Dimasukkan Melalui Pelabuhan-pelabuhan Titus Dimana pelabuhan tersebut Tidak ditentukan sebagai Kawasan pakaian Untuk Penyelesaian Kewajiban pakaian Pada saat Baju bekas tersebut Dengan berbagai modusnya Dapat masuk ke Indonesia Dan Beredar Di pasaran Maka BSUK Tidak lagi Memiliki Pemenangan Untuk melakukan Law enforcement Ataupun Penergagaan hukumnya Terkecuali Diberoleh Kecukupan Minimal Jualan Dukti Bahwa Baju bekas tersebut Memang Berasal dari Luar negeri Oke Tentunya BSUK Labuan Baju Berkomitmen Untuk menjaga Dan mengawal Atas Bioportasi Baju bekas Yang akan masuk Terutama Wilayah Kerja BSUK Labuan Baju Yaitu seluruh Pulau Flores Sampai dengan Kabupaten Limbata Oke Pak Pak Ini BSUK Labuan Baju Setelah melaksanakan IAS Patroi Laut Terpatu Bersama Pangkalan Sarana Operasi Tanjung Beli Dengan Wilayah Operasi Seluruh Pelairan Beli NPP Dan NPP Dengan Sandi Uang Tidak Oke Jadi dengan Aturan tadi Yang di awal Disebutkan oleh Pak Faesol Hampir Tidak Memungkinkan Begitu ya Untuk Bisa Kemudian Melakukan Penindakan Penindakan Yang Tegas Kalau Misalnya Ada Terindikasi Ada Masuk Impor Baju Bekas Yang Ilegal Di Wilayah Kita Begitu Pak Faesol Instrumen Apa Yang bisa Digunakan Itu Nanti Jadi 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 pada Saat Barang Impor Bekas Sudah Masuk Ke Dalam Wilayah Daerah Pabian Sudah Masuk Ke Indonesia Kemudian Dipasarkan Di Rana Domestik Tentunya Tentunya Kedua Kedua Kalau Misalnya Untuk Wilayah Labuan Baju Pak Faesol Iya Karena Terlebih Labuan Baju Itu Tidak Memiliki Pelabuhan Yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Pabian Untuk Keliran Pemenuhan Kewajiban Pabian Pak Faesol Ini Kalau Kita Lihat Tadi Sudah Disampaikan Bahwa Kita Tidak Memiliki Wilayah Pelabuhan Pabian Yang Bisa Melakukan Berindakan Seperti Yang Disampaikan Oleh Pak Faesol Tadi Nah Untuk Pelarangan Dalam Aturan Ini Apakah Hanya Memang Berlaku Untuk Impor Baju Bekas Saja Atau Juga Untuk Barang Barang Lain Misalnya Tas Bekas Sepatu Bekas Atau Yang paling Banyak Beredar Saat Ini Rokok Ilegal Begitu Pak Faesol Baik Pada Prinsipnya Sesuai Dengan Aturan Menteri Perjadangan Yaitu Aturan Nomor Permendat Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Umum Di bidang Import Pada Prinsipnya Semua Barang Impor Itu Harus Jalan Keadaan Jaru Terkecuali Mendapat Izin Dari Kementerian Perjadangan Oleh Kanannya Tas Dan Sepatu Bekas Yang Mbak Desi Sampaikan Itu Juga Merupakan Barang Yang Dilarang Untuk Di Impor Jadi Termasuk Juga Walaupun Yang Ramai Diperbincangkan Impor Baju Bekas Tetapi Barang Bekas Seperti Sepatu Dan Tas Ini Masuk Dalam Aturan Larangan Yang Diedatkan Pemerintah Begitu Pak Faisal Iya Namun Tentunya Tadi Yang Saya Sebutkan Pada Saat Ada Izin Dari Kementerian Perjadangan Karena Yang Berenang Untuk Mengatur Aturan Tentang Perjadangan Itu Ada Kementerian Perjadangan Ada Barang Barang Impor Meskipun Dalam Kondisi Bekas Itu Dapat Dilakukan Impor Takinya Semisal Dalam Masa Pandemi Covid Kemarin Itu Ada Importasi Seperti Alat Penafasan Yang Terlampun Di Bekas Itu Tentunya Dapat Di Perpulihkan Cepanjang Menemui Spesifikasi Teknis Yang Ditu Dari Kementerian Perjadangan Ataupun Kapal Laut Kemudian Mesin Industri Dan Lain-lain Pak Disi Ya Kalau Dalam Patroli Yang Dilakukan Tadi Disampaikan Oleh Pak Faisal Selama Ini Apakah Sudah Pernah Ada Kasus Yang Ditemukan Begitu Pak Faisal Untuk Biah Cukai Labuan Baju Sejak Adanya Pelarangan Importasi Bandang Bekas Yaitu Sejak Tahun 2015 Kami Dari Kepala Ben Berju Telah Melakukan Kegiatan Penindaan Dan Penyidikan Sebanyak Dua Kali Yang Pertama Tahun 2017 Dan 2018 Pada Intinya Kami Saat Itu Melakukan Kegiat Penindaan Dan Penyidikannya Atas Importasi Baju Bekas Dari Timur Leste Yang Dibawa Langsung Dari Timur Leste Menuju Ke Maumire Dan Lembata Dan Saat Itu Dibawa Kapal Layar Motor D. Camilla Dan Kapal Layar Motor Cahaya Fajar Yang Kurang Lebih Memuat 1169 Bel Baju Bekas Dan 1006 Bel Baju Bekas Kemudian Jadi Kasus Ini Yang Terbaru Hampir Tidak Ada Begitu Pak Faisal Ya Ya Karena Sejak Terakhir Kami melakukan Giat Penindaan Dan Penyidikan Kami Yang Ini Tidak Ada Lagi Import Langsung Namun Pada Saat Misalkan Ada Baju Bekas Yang Sudah Beredar Di Pasar Bahan Itu Melalui Pelabuhan Domestik Yang Tentunya Asal Barang Tersebut Bukan Dari Luar Negeri Secara Langsung Oke Jadi Kalau Barang Yang Sudah Masuk Yang Sudah Dijual Begitu Ya Ini Tidak Bisa Kita Langsung Katakan Barang Ilegal Begitu Ya Pak Faisal Ya Pasti Sudah Ada Tahapan Tahapan Yang Dilalui Begitu Pak Faisal Betul Betul Yang Saya Sampaikan Di Atas Tadi Setidaknya Kita Perlu Ada Dasar Pembuktian Minimal Dua Alat Bukti Yang Cukup Sehingga Kita Akan Memiliki Dasar Untuk Melakukan Pembuktian Penindakannya Oke Pak Faisal Tugas Beacukai Itu Berarti Artinya Mencegah Di Pintu Masuk Begitu Kalau Misalnya Barang Itu Sudah Masuk Dan Kemudian Beredar Dijual Ini Di Luar Ranah Dari Beacukai Begitu Ada Pihak Lain Nanti Yang Akan Mengkawal Aturan Larangan Impor Baju Bekas Ini Pak Faisal Iya Bahwa Sebenarnya Dalam Rangka Penertiban Baju Jawab Satu Insansi Namun Perlu Semua Unsur Insansi Bahkan Beran Dari Masyarakat Oke Baik Pak Faisal Ini Satu Di Luar Impor Baju Bekas Pendengar Kami Juga Banyak Yang Menanyakan Soal Rokok Ilegal Yang Banyak Beredar Saat Ini Ramai Sekali Sudah Banyak Merek Yang Kita Baru Tahu Yang Dikategorikan Oleh Pendengar Kita Belum Tahu Secara Aturan Apakah Ini Masuk Legal Atau Ilegal Tapi Untuk Rokok Ilegal Sendiri Ini Pak Faisal Boleh Disampaikan Juga Kepada Pendengar Kami Seperti Apa Program Program Atau Langkah Laka Pencegahan Agar Tidak Beredar Rokok Ilegal Ini Di Flores Yang Sudah Dilakukan Oleh Kantor Beacukai Labuan Bajo Pak Faisal Baik Dengan Kediatan Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Kami Kediatan Penyeluhan Sosialisasi Kepada Seluruh Masyarakat Dalam rangka Kediatan Pencedahannya Kemudian Dalam Kediatan Pemberantasannya Pertama Kami Ada Kediatan Yang Namanya Operasi Pasar Yang Kami Lakukan Secara Rutin Setiap Bulan Kemudian Selain Itu Kami Juga Ada Yang Namanya Kediatan Untuk Pengumpulan Informasi Atau Yang Lagi Kita Sebut Surveillance Mendeteksi Ada Tidaknya Satu Peredaran Barang Kena Coba Sehingga Dengan Dasar Informasi Itu Kemudian Akan Kami Lakukan Operasi Secara Khusus Selain Itu Tentunya Kami Juga Melakukan Koordinasi Dan Kolaborasi Dengan Instansi Terkait Terutama Pihak Satpol PP Karena Pihak Satpol PP Itu Menjadi Bagian Dalam Giat Usaha Baik Pencegahan Ataupun Pemberantasannya Melalui Dana Yang Diberoleh Sebagai Dana Basih Hasil Cukai Hasil Kemudian Pak Faisal Terakhir Himbawan Untuk Masyarakat Karena Anda Tadi Menyebutkan Bahwa Berbagai Pihak Diharapkan Untuk Ikut Aktif Dalam Mengkawal Aturan Aturan Ini Di Tengah Masyarakat Dan Masyarakat Juga Bisa Ikut Mengkawalnya Bagaimana Kemudian Masyarakat Bisa Berpartisipasi Menyampaikan Informasi Informasi Ini Kepada Pihak Beacukai Kalau Menemukan Misalnya Ada Indikasi Pelanggaran Impor Baju Bekas Yang Terjadi Di Flores Dan Juga Rokok Ilegal Ini Mereka Bisa Menyampaikan Kemana Pak Faisal Baik Dalam Rangka Untuk Merulih Informasi Tentunya Kami Memiliki Sarana Media Komunikasi Yang Cukup Banyak Baik Melalui Telefon Di WA Kemudian Alamat Di Medsos Facebook Ataupun Instagram Di WA Sejidaknya Bisa Disampaikan Kepada Nomor Saya Juga Bisa Nomor 08 12 30 23 84 28 Kemudian Peran Masyarakat Itu Setidaknya Mereka Juga Tidak Ikut Memilih Terkait Dengan Adanya Peredaran Peran Bejuh Bekas Impor Yang Ada Di Pasaran Karena Tentunya Itu Juga Akan Punya Efek Yang Kurang Bagus Untuk Kesehatan Oke Baik Terima kasih Pak Faisal Untuk Waktunya Bersama Dengan Prosa TRRI Kami Juga Nanti Akan Menyebar Luaskan Informasi Ini Termasuk Dengan Kemana Mereka Bisa Menyampaikan Informasi Ke Kantor Beacukai Labuan Bajo Jika Menemukan Indikasi-indikasi Pelanggaran Di Tengah Masyarakat Begitu Pak Faisal Baik Terima kasih Kembali Selamat Pagi Selamat Melanjutkan Aktivitasnya Pak Faisal Selamat Pagi Kembali Amat Terima kasih Dan Instagram Anda Masih Bersama Saya Di Flora Tap Pagi Ini Florata Pagi Ini